Jebol benteng kesabaran kita. Akhirnya kita emosi. Memukul, menendang, menusuk. Apakah ada batasan atas kesabaran? Ada. Batasannya sampai meninggal dunia. Sampai di situ batas sabar. Sampai akhirnya kita meninggal dunia, baru silahkan tidak sabar. Sabar gak? Seada batasnya ya akhirnya tidak? Tidak, salah. Sampai akhir hayat kita harus sabar. Nabi Muhammad menjalankan kesabaran sampai akhir hayat. Walaupun sudah menjadi penguasa Nabi SAW, ada juga orang yang menyakitinya. Ada juga orang yang menudingnya yang tidak benar. Salawat Allah SWT. Maka sabar itu dalam setiap apapun yang datang kepada kita. Jadi tidak ada takaran sabar. Wah sampai di sini, sampai level 15, 16 boleh gak sabar? Gak ada. Namun kadang-kadang, seandainya di saat kita tidak sabar, tak datang emosi kita, dan itu manusiawi. Manusiawi. Dan tadi sudah kita katakan, Allah tidak hukum manusia, Allah tidak akan berikan hukuman kepada manusia, selagi maksi di atas fitra. Jebol benteng kesabaran kita. Akhirnya kita emosi. Tidak dosa. Orang emosi tidak dosa. Sampai dia berbuat maksiat karena emosi. Sebagaimana orang yang menangis ketika bersedih, tidak berdosa, sampai dia berbuat maksiat dalam tangisnya. Kenapa? Masing-masing masih berada di atas fitra. yang menangis karena sedih. Fitra, yang ada terpancing emosi, lalu tersulut emosinya, di atas fitra masih yang. Tak berdosa. Sampai dia berbuat maksiat karena emosi. Mungkin menzolimi, memukul, menendang, menusuk, atau mencaci, maki, menyebut nama-nama yang ada di kebun binatang, dan yang lainnya. Itu yang membuatnya menjadi dosa. Ada pun emosi fitrah. Dan kalau orang sudah emosi, ada satu ibadah lagi, nama ibadahnya Kazmul Ghaiz. Nama ibadahnya Kazmul Ghaiz. Menahan amarah yang telah datang. Dalam Al-Quran, وَالْكَذِمِينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Orang-orang yang melakukan Kazmul Ghaiz menahan amarahnya. Artinya sudah marah dia. Jebol, benteng, sabarnya jebol. Emosi. Ketika dia emosi, ada suatu ibadah perintah Allah, yaitu tahan amarah. Jangan salurkan dengan cara maksiat tahan. nah. Terima kasih. Terima kasih.